Oh no, Sylvester sudah bergerak down Lupin seorang diri Apakah diratain sama Ivo Shima or Tacho? 2 lawan 4 ini rumah Gila! Sementara kita liat Inasar Bakalan dapet kah? Kopat? Kopat? Oke, Kopat berhasil bergerak satu orang lagi Masih ada jujun disana Apakah berhasil coverin satu temennya? Coba kita liat ke temen-temen Ga ada Dia masih rata langsung Evos Immortal Berhasil menang di arah observatory Kita pindah dulu temen-temen Karena Perangnya belum selesai Disini Masih ada Eko Sepertinya bakalan seram Coba kita liat temen-temen ya Betul sekali Eko Dan ini Yan Bakal dihajar Gila ya Ini gak bagus Sementara dari atas Buset ada Xiaomi temen-temen ya Wah HP Xiaomi ya Bukan J2 Prime temen-temen Guys Udah liat sih rasnya Gabur 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 Hahaha Hahaha Balik kanan bos Hahaha Gak jadi Gak jadi balik kanan bos Hahaha Rahasia Hahaha Gua tau nih Si bocil pasti Hahaha Gak ada orang Kak Kak ada orang Hahaha Rahasia pasti begitu Hahaha Gua dulu pernah ya main 1-3 sama Rahasia ya Dan dia orangnya lucu gitu Panikan-panikan lucu gitu Dia kalem Panikan lucu Tapi Ngangkat ya Gendong banget Rahasia Gila ya Wah ini jalur rotasinya sih Wah dikejar kah Apakah dikejar guys Wah Wah Ketahuan dong No Langsung 4 orang Ini bakal terjadi perang Antara tim Biasalah Sama tim EVOS temen-temen ya Wah ini gak bagus nih ya Rahasia sama Jujun Posisinya sudah di samping Bakal digeranat No Rahasia Terkenalkan langsung Jujun Apakah bisa selamat Jujun Bakal berat sekali Karena bakal ditembak dari atas Sementara ada coveran dari seorang Jack Dan juga Si Kopet udah bakalan maju temen-temen ya Kita bakal liat sekarang Jack Bakal ditembak Bakal dirusuhin langsung Apakah bisa selamat Biasalah sudah ter knockdown Sementara Jack Masih bisa menggocek-gocek Sungguh luar biasa Oh no Sylvester sudah ter knockdown Lupin seorang diri Apakah diratain sama evosi mortal cok 2 lawan 4 ini rumah Gila 2 lawan 4 cok Kalian tau apesnya apa Apesnya Si Kopet Nge-lag anjir No Kalo gak nge-lag rasanya bisa selamat guys 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 kalo kalian liat ya Yang dibawah tuh gak nge-cover fire sama sekali Sepertinya ya Karena tadi Jujun Itu sudah sekarat banget Di bawah ya temen-temen ya Itu udah tinggal si Kopet Sama si Jack guys Yang di atas Jadi 2 lawan 4 Gila men Wah Wah Gue gak sabar sih nunggu performancenya Ifos Immortal Di FFML Ya guys ya Yang divisi 2 coy Ini Wah Gila men Parah men Hmm So kan Udah ketauan 2 gelo langsung dia pake oleh Kopet Kopet langsung turun ke bawah ya Karena Wah Dia udah berhasil menolongin 1 orang kah? Aduh Jacknya ter knockdown begitu saja Sementara Kopet terjatuh juga Tidak sisa Jujun seorang diri Apakah bisa Jujun 1 lawan 4 Dia bakal nge-cover temennya Sungguh Pertemanan yang luar biasa ya Temen-temen ya Kita liat Wah ada glue wall Tapi Kopetnya terjatuh lagi Jujun sekarang sekali Ada glue wall dipasang Jujun Sungguh respon yang luar biasa cepat dari seorang Jujun Dan kita lah Jujun Oke 2 orang sekaligus Apakah bisa 1 orang ke knock? Tapi Gak bisa Terlalu berat 4 orang dari tim Raftel ya Waduh Gila men Evos Immortal Langsung pulang ke lobby guys Oh ya oke Kita pindah dulu sebentar Karena di pinggiran pick ya Di rumah beton Bakalan terjadi perang antara Wah ini timnya bu ST ya Bakal melawan tim West Bunny temen-temen Kita bakalan liat Siapakah yang bakal menang di Kali ini ya Kita liat temen-temen ya Kalian gerartnya sudah di spam Waduh Alfa sudah terjatuh Apakah bakal langsung dibasukin langsung Bomnya Sungguh luar biasa Tapi aduh sayang sekali Terhenti temen-temen ya Karena ada yang terjatuh Tapi sementara di bawah Kita liat Lexus Bakalan turun Bakal ngajar langsung ke bawah Tapi 1 orang sudah ter-knockdown No Temennya Gaski juga ter-knockdown Apakah bisa menang Lexus boy 1 lawan 3 Oh no Ke knockdown juga Kita liat temen-temen ya Coverannya mana Alfa sama Beans Kita liat Alfa Sudah bakal maju Waduh Pake bom dihabisin sama bu ST coy Ngerik kali bu ST Tapi bu ST Langsung ter-jumpshot Dari depan matanya guys ya Oleh Sky Beans Mengerikan sekali Korbannya 2 orang temen-temen ya Wah sayang sekali Oke Sementara kita liat Wah ini siapa yang perangkah Duta Kambing Oke ternyata di arah Eee Pinggiran Pochinok ya Ada perang juga temen-temen Kita liat Wow 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 Slow 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 Tim 10 sama tim 11 ya Auto Auto win Sama tim Pepe ya Oke publik ya Kita liat temen-temen Wah ini Winnie Ah Buini ini dengan menggunakan double bareta Buini Ibu ini tezi ya kan Semua orang gua kasih nama tezi kayaknya sekarang ya Gara-gara Terlalu banyak orang marga tezi co Serius Parah men Gua tiap kali tiap pagi gitu gua live streaming Ada aja ya marga tezi ya Gak ngerti lagi gua coy Dan sementara kita liat temen-temen ya Oh Meizuna Pinter banget coy Ngancurin glue Apa ngancurin Krononya dari bawah ya Cukup pintar Tinggal digerant aja itu si Jisung ya Kita liat temen-temen ya Wah Jisung ternyata Udah gak jadi bapak turnamen Indonesia Dia jadi ini ya Pro player sekarang guys ya Luar biasa sekali Jisung aye Ya kan Dan dia bakalan langsung maju Pasti ada krono sih Ah Jisung Bapak Jisung Pak Jisung Kabur Pak Jisung Di jump shot langsung Tapi ternyata Itu adalah pancingan Meizuna dipaksa keluar Dan di end begitu saja Luar biasa sekali Jisung aye Terkenok down Oke Duta Kambing Tersisa satu orang Apakah bisa selamat Duta Kambing Oke kita liat temen-temen ya Digluol dulu Tapi oh tuh ternyata Dari depan ada dance Jisung aye nya gak bisa Diselamatin sih sepertinya Oke coba kita liat temen-temen ya Duta Kambing Harus memilih untuk kabur ya Gak bisa ngapapain lagi Karena Oh Duta Kambing Wuh itu GZ Udah mau sekarat bro GZ Aduh 7 damage doang Dari belakang Ada coveran dari dance Ternyata Wow GZ cuma menjadi pancingan ya Kawan-kawan ya Luar biasa sekali What the fuck Oke temen-temen ya Ini ternyata ya Saya meleng dikit Udah rata temen-temen Luar biasa sekali ya Kita liat tersisa satu orang disitu ya Ada si Leone Apakah bisa menang temen-temen ya Ada copet dari luar Dikerjain ya Hehehe Dikurung coy Kita liat temen-temen Copet Leone Ditabrak ya Mobilnya apaan sih Ini mobil Hahaha Ini mobil gak bisa begini anjing Hahaha Ini Ini gimana cerita aja Mobil bisa begini guys Kebalik anjing Hahaha Gak ngerti lagi Hahaha Hahaha Ada-ada aja ya Tadi ada Ada geluol Apa ada Ketololan Aduh gak ngerti lagi Anjir bisa begini coy Dan oke Leone Kita liat Bakal menggocek 3 lawan 1 Leone Apakah bisa menang Leone lagi-lagi menggunakan perfect geluol Tapi gak bisa ya Dia abisin begitu aja sama panzi ya Tidak bisa ngapapain Oke Udah ini adalah tim terakhir Sepertinya bakalan perang Dan juga sudah bakalan turun Sudah keliatan posisinya ya Ibu ini GZ dan juga dance Ini bakal terjadi 3 lawan 3 Temen-temen kita liat Ini apakah akan menjadi pertarungan terakhir Walaupun Ini masih zona ke 3 ya Kalian bisa liat ya Oke temen-temen kita liat Dance Sudah bakal maju Oke itu udah dihancurin UEV nya Sekarang kita liat temen-temen ya Vision yang sungguh luar biasa Enak sekali melihatnya ya Free Fire The best game di Indonesia weh Ya tolong ya Naikin gaji saya Garena Hahaha Ngincer naiknya aja Ya bercanda ya Dan sementara panzi Bakal ngancurin dulu yang ada di atas UEV nya ya GZ bakal penetrasi sedikit demi sedikit Dan copet Bakal lempar bom Tapi kita liat bomnya Apakah kena Nggak kena sepertinya ya temen-temen ya Wuhuh Panzi sudah tengah di matchnya Wuhuh GZ juga sudah terkena dikit Tapi bomnya Makin banyak Makin aneh posisinya Dan gila Jatoh dengan sangat mudah Headshot semua itu boss Sementara kita liat Bakal limajuin langsung sama panzi Dari samping GZ bakal kesulitan Seharusnya temen-temen ya Gimana cara dia bisa menang ya temen-temen ya Kita liat sang MVP kita Dari tadi selalu MVP nih GZ ya Kita liat gimana caranya Gila ini celahnya kecil banget Loh bisa nembus geluol What the hell Oke sementara kita liat temen-temen GZ Hmm hmm Udah sih Udah sih jump shot jump shot temen-temen ya Dua lawan satu Oke ini bakal berat sekali supportnya Dari mana Winnie Bu ini kita liat temen-temen Oke Bu ini Bakalan berat sekali tentunya Gimana cara dia bisa nembakin geluol Oke panik Bu ini Bingung mau ngapain Dan selesai sudah Pertarungannya temen-temen Luar biasa sekali Selamat buat tim Dan sementara biasa lah ya Wah ini ketemu nih Tim Sunflower sama tim TSH ya Alright kita liat temen-temen ya Wah ini sih fix ketemu nih Kalau di rumah 7 Ya rada jauh ya Tapi kita liat di bawah Langsung mempertemukan Beberapa saudara kandung Yang sudah lama terpisah ya Kita liat Ainex Bakal berado Lupin langsung terjatuh Begitu saja Ini gak bakal bagus temen-temen Dan biasalah Tersisa Lagi-lagi biasalah Dan jodohmu dua orang Tapi apakah bisa selamat Biasalah Gak bisa selamat Tersisa jodohmu seorang diri temen-temen Ya hahaha Jodohmu seorang diri Oke jodohmu seorang diri Berarti kamu Kamu belum bertemu jodohmu ya Hahaha Jomblo ya Wah ada Eko Wah lawan Bu Esti temen-temen Kita liat jodohmu Bakal melawan Bu Esti Jodohmu terpaksa kabur Tapi dari belakang Waduh gak bisa bro Terlalu berat bro Ditabrak begitu saja ya Sebentar ya temen-temen Kita liat di arah berbeda Gak ada perang ya Sepertinya perang ada di Mungkin di sentral Tapi Ya kita tinggalin dulu ya sentral Karena disini masih seru nih ya Dan kita liat ya temen-temen ya Disini ada Osforah Dan juga Ras dan kawan-kawan ya Ini bakal maju kah Melawan tim 2 Sunflower Coba kita liat Oh Wait Nah Nah Hati-hati PLN Ya PLN GMG guys ya PLN Gorontalo Temen-temen kita liat ya PLN Gorontalo ya Apakah bakal ketemu sama satu orang Si Zak ya Kita liat temen-temen ya Ini udah deket sekali sih Sumpah Sumpah brother Ini udah deket sekali brother Coba kita liat brother Oh Enggak Beda rumah coy Masih aman Ice bomb nya bakal ditembak Dan Kita liat temen-temen ya Bu ST Wah bu ST udah keliatan tuh Bu ST udah keliatan sama Leo nih Coba kita liat temen-temen ya Apakah bakalan Perang langsung sekarang Enggak Enggak sepertinya Semua menjaga-jaga ya Begitupun West Bandit Bakal menjaga juga Di area seberang Tapi PLN Gorontalo Kita liat temen-temen ya Ada granatnya bakal lempar Tapi PLN Gorontalo Bakal diajar begitu aja Hati-hati PLN Gorontalo Langsung dimajuin Ada glue wall Dipasang oleh Lene Tapi bomnya Terkena Leone Tapi PLN Gorontalo Dijebak Leone Langsung di-end Gak pake lama PLN Gorontalo Pintar sekali Gocek-gocek brother Sementara Rush Langsung maju kah Oh ketutupan Glue wall Rush Apakah bisa selamat? Jomkok dulu coy Di balik sofa Tapi Dihajar begitu sama ya Sama Rajorok Gak bisa selamat Tersisa Jack sendirian Apakah bisa? Sementara Dari samping Ada West Bandit Yang menjadi pihak ketiga Temen-temen Kita liat West Bandit Alpha Bakalan maju Dengan darahnya cukup sekarang Dan by the way Bukan sini saja ya Ada Gaski Ada tim 9 juga Yaitu Putu Putra Temen-temen Wow Oke Kita liat Alpha Sudah bakal terjatuh Tapi aduh Gaski Terlalu lama Berdiam diri Ada Bu Esti Di balik sofa coy Auto kaget lah Dipikir Wah gak ada orang nih kan Ternyata ada Bu Esti di ujung Hahaha Nah ada Putu Putra juga Kita liat temen-temen Apakah dia bakal menjadi pihak ketiga Belum keliatan sama sekali orangnya ya Belum keliatan Tapi kita liat Ada satu orang juga Yang masih bersantai Black Hati-hati I next Wah dihajar langsung Lexus Terkena pepeng shot boss Wuhu Mantap ya Di emote dulu lagi kan Hahaha GG Gaming Oke Sementara Bu Esti Apakah bisa kabur Bu Esti Ya Bu Esti Oke Bu Esti bisa kabur ya Dan sementara Putu Putra juga Belum ngapa-ngapain ya Sang Grizzly Oke Oh Bu Esti bakal dikejarkah Coba Bu Esti Apakah bisa dikejar Bu Esti bakal ditembak dulu Oh Bu Esti hati-hati Tapi dari belakang Oh iya Oke Grizzly memilih untuk kabur ya Oke temen-temen Dan Bu Esti bakal dikejar Coba kita lihat Bu Esti Apakah bisa selamat Oke kita pindah dulu Karena ada tim berbeda yang lagi perang Dan ternyata tim bedanya adalah Eko Esport Yang ternyata tinggal 2 orang guys ya Kucai Dan juga si Ombak ya Ombak bakal tertembak juga Wah ini bakal berat nih Bakalan berat guys ya Gimana caranya mereka bisa selamat Kawan-kawan Oke Oh 2 lawan 2 coy Oh mereka tadi udah perang Waktu kita lihat pertarungan di Brazil Ternyata mereka juga perang ya Di area sentral Wow oke Dan kita Bentar 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 Bu Esti Bu Esti masih dong dikejar Buset Oke Bu Esti apakah bisa selamat Bu Esti Wah udah sih Bu Esti Langsung pulang ke lobby coy Di emotin ya Pertangan Dan kita pindah dulu Ke tim Di Forge Kita pindah ke Forge guys Ada Evos Junior Yang lagi perang Zak Sudah bakal perang dulu Kopat Dan Rasya Bakalan maju pake granatnya Oh Rasya granatnya Ya ga kena sayang sekali Granatnya temen-temen ya Rasya Bakal ngejumpshot juga Wey Rasya Dengan sangat kalem temen-temen Tersisa 12 HPnya Sementara Jujun Udah bakal ngabisin 1 orang yang ada di dalam Zak Terjatuh begitu saja Apakah bisa di end Zak Aduh Zak di end Sayang sekali Sementara Kopat Gluolnya mana Kopat Nooo Sepertinya Kopat Ada Gluol padahal Sepertinya ada miss 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 Apa namanya Miss Pencetan ya Tombolnya sayang sekali temen-temen ya Tersisa Rasya sekarang seorang diri Tapi dia terkurung di dalam Gluolnya sendiri Apakah Rasya bisa Satu lawan dua Temen-temen kita lihat Here comes The Ajaib Bocil ya Si Bocil Ajaib Ya Evos Rasya dari Evos Immortal temen-temen ya Kita lihat Oke Dia bakal hancurin Gluolnya sendiri Bersiap keluar Tapi di luar Wow Satu orang genok langsung Rasya ayo Rasya Granatnya dipake Rasya jangan panik Jangan panik Jangan panik Boom Oh my god sayang sekali Dan kita lihat Gluolnya bakal dihancurin Rasya masih punya dua Gluol Tapi what Ditembusin dong pake Baretta Bu ini Bu ini sadi sekali Bu ini Buset Parmen Dan kita pindah Langsung Ke arah tim Inastar temen-temen ya Karena perangnya belum selesai Di depan Ada Bang Jisung ya Jisung Senpai temen-temen Kita lihat Wah ini luar biasa sekali sih Ada Jisung Yang di bawah bukit Dan oke Ternyata tim sebelas ya Lord Devil dan kawan-kawan Wah ini Gazette Wah ini ternyata The real Gazette guys Temen-temen ada William Gazette temen-temen Wah temen-temen luar biasa sekali ya Kita hari ini Starnya lumayan banyak ya Ada Evos Rasya Ada William Gazette Ada siapa lagi tadi ya Ada anak-anak Eko Ada juga Anak-anak mana lagi tadi Lumayan rame pokoknya ya Buat temen-temen semua Buat kalian kalo misalnya Kalian mau join ya Kalian boleh banget Follow instagramnya Captain Leong ya Karena nanti Gue itu rutin Mengadakan turnamen seperti ini Setiap hari Rabu dan Jumat temen-temen ya Nah open regisnya itu Biasanya kalo gak hari Selasa Hari Kamis ya Karena Selasa Buat turnamen Rebo Hari Kamis Buat turnamen Jumat gitu ya Nanti kalo misalnya Gue dapet ada tambahan lagi Kalo kalian rajin nonton gue ya Mungkin gue bakal dikasih CR lebih Ya guys ya Mungkin gue bisa mengadakan Hari Senen juga mungkin ya Jadi Seminggu Senen Rebo Jumat Wah asik tuh ya Tapi itu liat nanti ya Yang penting kalian nonton aja Kalian like video ini temen-temen ya Semoga Kita bisa mengadakan Sering-sering mengadakan turnamen ya Buat kalian juga ya Alright Dan by the way Kita bakalan lanjutin lagi disini Tim Autowind ya Dan Jisung Lord Devil Dan juga Duta Kambing Bakal melawan Tim yang ada di depannya ya Yaitu Tim satu Dari Inastar Yang tadi mengejar Dari atas bukit ya Dikejar sampai ke bawah ya guys ya Luar biasa sekali Dan ini Bakal terjadi pertarungan yang seru tentunya Temen-temen ya Lubu masih standby dulu Di dalam rumah Begitupun Tiger Yang sudah mulai menembak Langsung Dess Kenapalah coy Dimajuin gak pake lama Sama Lubu ya temen-temen ya Ada granat juga yang bakal dilempar Kena tiga orang sekaligus Duta Kambing lagi-lagi terjatuh Bakal diras langsung Gapake lama temen-temen Duta Kambing Gimana cara defensenya sekarang Dihajar langsung GZ Langsung Ngabisin Gila krononya diembat coy Sementara Jisung Udah pekenok dua Temen-temen GZ orang terakhir Apakah GZ bisa selamat GZ Oh my god GZ Tiga kill coy Anda yang nabrak Anda yang rata Gila padahal dia tadi udah kenok Kenok satu Lord Devil Udah gitu Duanya tuh sekarat guys Jadi Literally Tiganya tuh sekarat Tapi Seorang GZ guys Ngeratain Inastar Begitu saja Wow Dengan double factornya ya Tunggu bentar Tunggu bentar Itu Itu gimana caranya Airdrop Bisa diatas guys Ada yang bisa menjelaskan gak temen-temen Temen-temen ada yang bisa menjelaskan gak temen-temen Airdrop Kalau dari atas mungkin keliatannya aman gitu ya Tapi kalau dari bawah Kita lihat Wait a minute Oke temen-temen Sekarang zonanya sudah bener-bener mengecil ya Dan kita bakalan lihat Perang terakhirnya Harusnya sekarang ya Enggak sih Enggak terakhir Tapi ya We will see lah ya Karena sekarang masih ada 13 orang juga di zona keempat Dan kita bakalan lihat Bot part 2 sudah bakal Ngehajar juga dari samping Tapi ada coveran dari tower Luar biasa Tapi sayang sekali Coverannya itu dalam bentuk Apa itu ya Senjata Senjata apa MP5 kah? Atau UMP MP5 ya kalau gak salah ya Oke Dan kita lihat Padahal dia punya OM ya Tapi mungkin susah juga sih nembaknya Dan Karena posisinya juga rada aneh ya Sendirian di samping Dan Gustaf Kita lihat dengan double factornya Sudah bersiap-siap Ada granat Hati-hati Gustaf Tapi respon yang luar biasa cepat dari Gustaf Dan kita lihat Gustaf Bakal ngeras langsung maju Ada glue wall dipasang Ada granat juga dilempar Tentu-tentu ya Cukup rusuh sepertinya Dan kita lihat Gustaf Sudah bakal maju dulu sebentar Tapi Ada 2 orang terkenal ledakan Dari samping Ombak bakal santai di arah pohon Dan kita lihat Hutomi masih ada di bawah Bakal dispam granat Tapi apakah kena? Gak kena ternyata Hutomi Bakal keluar dari posisinya Dan kita lihat 4 lawan 4 Bukit lawan bukit temen-temen Kita bakalan lanjutin lagi Kita lihat apakah ada yang berani Meng... Wah gila gak ada yang berani di atas bukit ya Sementara Gustaf Loh Gustafnya kenok Oh kenok dari belakang sama Bu ini coy Bu ini Aduh sayang sekali Bu ini Terhajar begitu saja ya Wah gila nih Ternyata tersandwich ya Posisinya tim 5 ya Bakal tersandwich Dan temen-temen kita lihat Loh Loh Hah Mati kena meledak Itu apaan barusan? Siapa mati kena ledakan mobil tuh ya? Sementara kita lihat temen-temen ya Meizuna Wah ini sih perangnya rada aneh ya Panzi dan juga FR Bakalan down Bakalan nyantai dulu GZ sementara bakal juga slow Oh tadi yang disini nih guys Kenok ya satu orang ya Oke sementara Oke Dari ujung ternyata West Bandit Sudah bakalan maju temen-temen ya Gustaf Harus mundur sepertinya Harus berhati-hati Alpha dan Lexus Boy Oh ada Ice Wall Dikenakan Oh sorry Ice Bomb maksud gua Dan sementara kita lihat Lexus Udah bakal ngehajar pake Menggunakan double baretanya Kita lihat Eh double vector sorry Kok gua salah nge-cash mulu ya kan? Lexus Boy Oh hati-hati Ada Wah Pelontar coy Pelontar lagi Kenok tiga langsung co One by one Lexus lawan Kasutora Oke Lexusnya jatuh Tapi Kasutora Langsung dihajar begitu saja Lexus Berhasil diselamatkan Tapi sementara perangnya belum selesai Karena dari samping Meizuna Bakal dihajar juga dari atas ya temen-temen ya Tim 12 Wah ternyata tim 12 secara diam-diam membantu tim 4 ya temen-temen ya Ada hubungan apa West Bandit Dan juga anak-anak FR tuh temen-temen ya Luar biasa sekali Sementara temen-temen kita lihat Alpha bakalan ngeras langsung Waju ke depan Tapi Alpha terlalu nekat sepertinya Harus berhati-hati Panzi Juga masih santai Alpha terlalu nekat sendirian temen-temen ya Dia habisin begitu saja Sementara Bin Bakal gulung-gulung dulu Dan Lexus Boy Terkurung di dalam gluolnya sendiri West Bin Masih bakal santai dulu Tapi sementara geser dari bawah Langsung menembak Niatnya Adalah hancurin gluol Tapi Meizuna Juga bakal nembak ke arah atas temen-temen ya Kita lihat pertarungannya sekarang Masih ada tiga tim Tim 12 Yang seorang diri Panzi Apakah bisa selamat? Gluolnya panzi Masih ada tiga Gak ada masalah Dan sementara dari luar Oke Bakal mereposisi dulu sedikit Bakal diras langsung Oh tapi double factor Terlalu sakit Gak bisa menang Dan sementara Lexus Boy Sudah harus masuk ke dalam zona Karena zona sudah mulai berjalan Bin Sudah terjatuh Lexus Gak bisa apa-apa Diratain Lagi-lagi Sama geser Tim publik terlalu sadis coy Gila Ini killnya minimum padahal ya Terima kasih sudah menonton time